Kalau 2024 itu kan pertama kita masih menunggu keputusan tentang DAPIL Banyaknya kader yang dimasukkan disitu itu berdasarkan DAPIL dan kursi, banyaknya kursi per DAPIL Kita menunggu apakah tetap mengacu ke DAPIL yang lama atau ada perubahan Yang jelas bahwa 30 kursi yang disiapkan untuk DPRD Kabupaten Toraja Utara Sebanyak itu juga nanti kader yang diutus Sebanyak itu juga kader yang diutus Hanya per DAPIL itu berdasarkan jumlah kursi di tiap DAPIL 7 kursi Jadi target kita 7 Mudah-mudahan tercapai Saya mohon lancar juga dari teman-teman Bisa mendoakan ini bagaimana BD Perjuangan untuk bisa dapatkan 7 kursi Apakah termasuk kursi ketua DPRD Torud? Kalau dengan ke posisi sekarang ini yang menjadi ketua DPRD Torud ada 6 Maka untuk 2024 kita juga punya target untuk mendapatkan kursi ketua DPRD Ketua DPRD Target kita begitu Pertama kita berjuang untuk mendapatkan target itu Target yang tadi itu 7 Sehingga dengan demikian ketika kita mendapatkan itu berarti kita tidak harus mengupayakan polisi Kita bisa mengusung sendiri calon itu satu Kemudian untuk yang keduanya Banyak teman-teman yang dari Kalimantan, dari Papua, dari Jakarta itu Sudah mencoba menyampaikan keinginan, kerinduan untuk bergabung DPRD Perjuangan Bahkan ada yang langsung menyampaikan kerinduannya itu ke DPP Hanya DPP menyampaikan turun ke DPC Turun ke sini Jadi tentu kita akan masuk di perilatan pilkada Jadi kita punya target Target tersendiri Kita tidak menampilkan bahwa Eko Lengkar itu pesaing Karena bagaimanapun juga di Toraja Utara Golkar merupakan pesaing utama Karena satu dia ketua DPD 2-nya itu kan Bupati Gerindra juga Karena ketua DPC untuk pada tingkatan PD Perjuangan Wakil Bupati Jadi semua pesaing hanya pada tetara bahwa ketika kita bertemu Mungkin ada senjata Atau misalnya teknik khusus mungkin PDI untuk Mungkin melambung di tikungan dua partai besar ini Atau seperti apa? Atau mungkin itu rahasia dapur, Pak? Atau seperti itu? Pesan dari ketua umum Yang paling utama adalah gotong royong Jadi bagaimana kita bergotong royong Termasuk dengan rakyat Itu yang utama Bagaimana kita bisa bergotong royong Sehingga dengan konsep gotong royong itu Rakyat juga menjadi ikut masuk di sini Untuk orang-orang yang di DPP saja Itu belum pernah menyampaikan Jadi WN untuk menyampaikan capres itu ada di ketua umum Dia diberi hak prerogatif oleh kongres Untuk menentukan siapa calon presiden Itu hak prerogatif ketua umum Hanya di setiap kita Apakah rapat Kepengurusan Setiap ada pertemuan itu Kita selalu Diberi Penekanan bahwa kita akan menang Tiga kali Menang pemilu dan menang pilpres Artinya Kita sangat yakin bahwa ibu ketua umum itu orang yang sangat bijaksana Dia tidak akan Meloloskan seorang capres Yang tidak akan menang Pasti akan menang Pasti akan menang Berarti ibu megawati punya strategi tersendiri lah Itu ada di tangan ketua umum Dan Saya percaya ketua umum itu Orang yang sangat bijaksana Dan pasti akan menyampaikan Memberikan capres yang Benar-benar sesuai dengan harapan rakyat Saya punya keyakinan seperti itu Bahwa Tentang siapa itu Itu sampai sekarang Tidak ada satu orang Di internal dia Tidak Bahwa Paling baru menerka-nerka Bahwa pesan Tegas dari aku Bahwa kita akan menang Pemilu dan menang pilpres Jadi kita dapat Penergiamannya bahwa Tidak mungkin orang yang salah-salah Dia turun ke hal ini Karena antara Pilpres dan Pemilu itu Korrelasinya sangat Buk Calon presiden itu akan Pengaruh elektoral ke Pemilu 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 Ketika calon presidennya baik Maka akan mendongkrat Kenaikan Pemilu 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 Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Pemilu 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 Terima kasih telah menonton!